Intro Selamat datang negara kerajaan Republik Indonesia di bawah dinasti Jokowiya Abdul Halim Ketika pertama kali bertemu Jokowi tahun 2005, saya yang biasa meliput di balai kota tidak pernah membayangkan kelaksi pengusaha mebel berwajah lugu asli Boyolali Jawa Tengah itu akan mampu menduduki istana negara selama dua periode tidak juga mampu memprediksi Jokowi bersama istrinya Iryana menjadi cikal bakal lahirnya dinasti politik Jokowi Iryana atau yang saya namakan dinasti Bani Jokowiya Kelihatannya Jokowi dan Iryana terobsesi kehidupan Ningrat dan Raja Jawa di zaman kolonial Hindia Belanda Terbukti ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2014 Jokowi sampai mendatakan kereta kencana berlapis emas beserta delapan kudanya dari keraton Kasunanan Surakarta padahal sebenarnya kereta kencana hanya khusus digunakan para Raja Paku Buwono dengan mendatangkannya ke Jakarta Raja Jokowi dan Permaisuri Iryana sudah merasa seperti para Raja dan Ratu Jawa Tempo dulu Jokowi asli Giriroto Boyolali dan Iryana asal Mangku Bumen Solo itu juga terobsesi menjadi seperti Raja Brawijaya V sebab Raja terakhir Kerajaan Majapahit yang menjadi mu'alaf berkat dakwah wali Songo Sunan Kalijaga itu dikenal sebagai bapaknya para Raja Jawa Islam Ada yang menduga Jokowi masih berdarah biru yang mengalir dari ibunya R.A. Sutarni seorang putri Mangku Negaran Solo tetapi ada juga yang mengatakan ibunda Jokowi adalah Suji Admi yang masih keponakan R.A. Sutarni Terasa agak janggal karena umur Jokowi dengan Suji Admi hanya terpaut 11 tahun berarti Suji Admi punya anak Jokowi ketika masih berusia 10 tahun Sedangkan ayah kandung Jokowi juga masih simpang siur Ada yang mengatakan ayah Jokowi adalah Wijiatno tokoh masyarakat Giriroto Boyolali Tetapi ada juga yang mengatakan ayah Jokowi adalah mantan menteri zaman Orde Lama yang wajahnya mirip Jokowi Siapa yang benar? Masih diperlukan penelitian khusus karena ini menyangkut masa depan dinasti Bani Jokowiya Tetapi yang jelas sekarang di zaman Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Pertama dan Wali Kota Sulu Gibran Istana Mangku Negaran dibangun secara besar-besaran dan megah bahkan pernah digunakan Jokowi ngunduh mantu Putra Mahkota Kedua Kaisang beberapa tahun lalu Hal itu menunjukkan memang Jokowi masih berdarah biru dan kerabat keraton Mangku Negaran Sulu Dengan demikian sebenarnya Jokowi dan Pak Harto masih memiliki hubungan kerabat sebab Ibu Tin Suharto berdarah biru kerabat Istana Mangku Negaran Sulu Maka pantaslah kalau Prabowo mantan menantu Presiden Suharto menggandeng Gibran untuk dijadikan wakilnya Sedangkan Prabowo diduga masih keturunan darah biru dari Kasultanan Yogyakarta dari jalur ayahnya Sumitro Joyohadi Kusumo dan kakeknya Margono Sebaliknya keraton Kasunanan Surakarta yang hanya berjarak selemparan batu dengan Istana Mangku Negaran sengaja dibiarkan mangkrak dimakan usia Konflik internal selama 20 tahun sengaja terus dipelihara Meski ada perjanjian tahun 2020 yang membagi kekuasaan di antara dua Putra Paku Buwono XII Sang Raja wafat tanpa meninggalkan wasiat penggantinya Sangat menarik bila membaca strategi politik Jokowi untuk mendirikan dinasti Bani Jokowiah Putra Mahkota Gibran berhasil menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo meski umurnya belum genap 40 tahun dan masih bau kencur dalam dunia politik nasional Prinsipnya menghalalkan segala cara meski curang yang penting menang Sementara si bungsu Jokowi yaitu Kaisang menjabat ketua umum PSI Ada pun menantunya Bobi Nasution menjabat wali kota Medan Kaisang dipersiapkan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta Dan Bobi Nasution sebagai gubernur Sumatera Utara Jokowi memang dikenal sebagai ahli strategi politik yang citu Prabowo yang kelihatannya gagal perkasa ketika berhadapan dengan Jokowi seperti impoten Tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya menuruti apa saja kehendak Jokowi Bahkan sebagai tanda setia pada Jokowi demi kursi RI1 Prabowo sampai melawar Gibran untuk dijadikan cawapresnya Bahkan para menteri dan ketua umum partai politik tunduk pada Jokowi yang memiliki senjata pemungkas Berupa jimat ajian sandera kasus korupsi Inilah yang membuat para lawan politik loyo lemas lunglai jika berhadapan dengan Jokowi 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 Terima kasih.